Sudah tahu kalau aktivitas yang kamu lakukan bisa mengubah kecepatan detak jantung berfluktuasi. Selain aktivitas, usia juga mempengaruhi cepatnya jantung berdetak lho. Itulah sebabnya detak jantung normal orang dewasa dan anak-anak berbeda. Detak jantung normal orang dewasa sekitar 60-100 detak per menit. Detak jantung normal anak-anak lebih tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi detak jantung orang dewasa. Misalnya, faktor usia, tingkat aktivitas fisik, gaya hidup, riwayat penyakit tertentu, hingga emosi. Detak jantung anak tergantung pada usia dan tingkat aktivitasnya sepanjang hari. Tinggi atau rendahnya detak jantung bisa menandakan masalah pada tubuh. Dengan mengetahui perbedaannya, kamu bisa mengenali kondisi kesehatan jantungmu dan anak dengan lebih baik lagi. Jika detak jantung anak dan anggota keluarga lainnya tidak normal, jangan ragu tanya dokter di Haladok ya!